Hai selamat pagi, siang, malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan memperkenalkan berapa aglonema dan namanya Mungkin ini bisa berguna bagi yang belum mengenal nama-nama aglonema Tapi jangan lupa ya di like and subscribe konten ini Supaya bisa bermanfaat, kalau perlu dibagikan Makasih ya Oke, kita berada di taman pribadi saya Ini ada beberapa dipen bansia Anturium Dan di atas ada anggrek Ini juga ada beberapa dipen dan aglonema Ini aglonema spesies ya Ya, terus kita akan melanglang ke dalam masuk Ke aglonema hibrida Ya, kita mulai lagi sesuatu kembali ya Dari beberapa teman, dia tidak tahu nama-namanya Baik Saya akan perkenalkan lagi nama-namanya aglonema Yang pertama ini yang mungkin sudah populer di masyarakat Nah, ini Ini namanya Black Pride of Sumatra Ini Pride of Sumatra ini adalah silangan dari Rotundum Rotundum itu aglonema spesies yang berasal dari Aceh Nah, sosok aglonema ini juga dulu pernah menjuarai lomba daripada aglonema dunia ya Nomor satu, juara satu Disilang oleh Greg Hambali Sekitar tahun 83-45 lah Saya kurang begitu jelas Ini Ya, namanya Pride of Sumatra Pride of Sumatra ini juga banyak juga menolehkan beberapa varian Yaitu Black Post Nah, ini adalah Black Post Ya, dia hijaunya merata dia Kalau yang tadi kan ada merah-merahnya Kalau ini hitam Maka di belakang Black Post Ya, kalau tadi Pride of Sumatra Di sebelahnya ini adalah Red Stardust Nah, kalau ini kayaknya impor ya dari Thailand Ini sudah rimbun ya Itu ada yang agak kecil ya Kita angkat Nah Ini Red Stardust Jadi Stardust ini juga ada beberapa Yang Stardust biasa Dan Red Stardust Yang ini Red Stardust Ini sudah rumpun nih Kayaknya harus dipindah Tapi biar aja Kita buat Lihat-lihat saja ya Ini Red Stardust Sosoknya tulangnya merah Tulangnya merah Daunnya juga merah Tapi ada bercak-bercak hijaunya Ya, jadi Beberapa aglonema Memang ada bercak hijaunya Ini gunanya fungsinya untuk Pontosintesis Jadi dia memasak makanannya Dari yang Hijau daun tersebut Biar dia merah semua Seperti ini Merah semua Tapi dia masih mempunyai beberapa Hijau daun di pinggir-pinggirnya sini Ya, itulah memang Naluri tumbuhan Dalam memasak makanannya Oke Yang ini Red Stardust ya Berikutnya Ini yang lagi Didemenin oleh Beberapa orang Namanya Bulandari Nah, ini Bulandari Sosoknya Biasanya kalau nama-nama Aglonema Yang berasal dari Indonesia Itu biasanya pakai nama-nama Indonesia Nah, Bulandari ini Ini Walaupun kecil Dia sudah bertumbuh anak Hebat nih Ini ya Ada tiga rumpun di sini Ini Bulandari ini Lumayan lah Daripada harga yang Daripada aglonema menengah lah Nanti dia kalau sudah tua Dia merah daunnya Biasanya kalau namanya Bulandari tadi Adalah silangan dari Indonesia Berikutnya Ini Nah, ini Namanya Big Roy Sesuai dengan namanya Daunnya itu dia mempunyai daun yang besar Nah, telapak tangan dewasa Ini daunnya ini Ya Big Roy ini Biasa orang juga disebut Luluwai Jadi Big Roy adalah Kayaknya ini silangan dari Thailand Sosoknya ini Badannya Tulang Tangkainya putih Bersih Daunnya lebar Dengan pot yang sekecil ini Dia bisa membentuk Daun yang sangat besar Oke Itu adalah Big Roy Kalau kita juga mempunyai banyak stok Namanya Ruby Pink Ruby Bukan Ruby Pink Sebenarnya Ruby Yellow Tapi Dari kenyataannya Mereka Lebih banyak pinknya Daripada Yellownya Nah, ini Banyak kita Dan ini sangat mudah Kayaknya Ruby Yellow ini Tahan banting Dari beberapa Aglo-aglo disini Ya Dia merupakan Aglo-aglo yang tahan banting Dan mungkin Sifatnya dia cocok Di Indonesia Oke Baiklah Sekarang akan diperkenalkan oleh Si Cantik Rahma Apa namanya nih Kocing Paramua Yang mana Ditunjukkan dong Yang mana pegang pohonnya Ya Ini adalah Apa namanya Kocing Paramua Ya Kocing Paramua Ini sosoknya Ya Lebih Hijaunya banyak ya Beda dengan Red Kocin Kita ada Red Kocin juga disini Nah Ini Red Kocin Merah Sosoknya Yang paling Ponemenal ini Dut Anjamani Dut Anjamani Ini Dut Anjamani Dek Dut Anjamani ini Apa ya Cantik Tapi harganya Tidak terlalu mahal Dan menalamnya Juga sangat mudah Ini Dut Anjamani Namanya Ya Merah Sosoknya Jadi Mungkin Dari beberapa Penggemar aglo Kenapa aglo Itu bisa mahal Atau tidaknya Adalah Karena dari langkahnya Atau mungkin Dia jenis aglo baru Biasanya Aglo baru Itu sangat mahal Apalagi Silangan Indonesia Jadi Untuk Tanaman Ias aglo Jadi Penyilang Indonesia Itu hasil-hasil silangan Orang Indonesia Lebih mahal Daripada hasil silangan Orang luar negeri Karena memang Mutu hasil silangan Indonesia itu Lebih kokoh Dan lebih cantik Contohnya tadi ya Pret Osematra Ada Harley Quinn Ada Dona Carmen Yang ponemenal Ya Mutiara Kresna Nah yang sekarang Lagi rilis Dan lagi mahal Yaitu adalah Kansa Kansa itu Penyilangan Kok tidak salah Greg Hambali juga Rilis tahun 2008 Sekarang harganya Masih jutaan Ya baiknya Ini Dona Carmen juga Ini Saya punya juga Ini Karimun Ini Karimun Jadi Karimun itu Mirip juga dengan Panama Ya Dia Dia mirip itu panjang Tangkai daunnya panjang Sepintas mungkin Tidak tahu orang Nih Mirip saja tau Dengan yang Ini Yang ini apa deh namanya Snow White Bukan Yang ini adalah Dude White Kalau Snow White Daunnya panjang Kayak ini Nah Nah ini Snow White Dia daunnya Lebih panjang Kalau yang ini Dude White Di sebelahnya Sweet Dream Baik semuanya Mungkin demikian dulu ya Kita perkenalkan Namanya Agus 1 Jadi kita mulai saja Lagi ulang ya Supaya Lebih paham Yang pertama tadi ini Red Of Sumatra Berikutnya adalah Red Stardust Yang tadi juga diperkenalkan ini Dude Anjamani Sebelahnya adalah Kocin Red Kocin Tadi kita perkenalkan juga Adalah ini Bikroy Bikroy Kemudian Kocin Paramuai Baik Untuk itu saja dulu Ya Kita akan kembali lagi Satu persatu Karena sini cukup banyak Jenisnya Kalau kita kenalkan semua Mungkin Lama waktunya Baik Terima kasih Perhatiannya Jangan lupa sekali lagi Di subscribe Like Kalau perlu komen Tanya-tanya Silahkan Kalau ada yang minat Silahkan WA saya 08 13 500 65 397 Kami cuma hanya Melayani dalam kota saja Dulu Ya Untuk luar kota Di luar kota Balikpapan Nanti saja Terima kasih Selamat pagi Siang Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih